Dalam setiap kegiatan safari Ramadan, Bupati Agam Andri Warman mengoptimalkan dialog dengan jamaah masjid guna mendengar aspirasi masyarakat setempat. Pada safari Ramadan Rabu Malam, Bupati Andri Warman mengunjungi Masjid Isan Siguhung Nagahari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung. Selain menyerap aspirasi masyarakat, Bupati menyerahkan bantuan senilai 10 juta rupiah untuk kelangsungan pembangunan Masjid Isan. Bupati yang akrab di Sapa AWR itu memaparkan perbagai program unggulan pemkap agam yang dilaksanakan selama kepemimpinannya pada jamaah tarawih Masjid Isan Siguhung. Selain bantuan dari pemkap agam, juga diserahkan bantuan Al-Quran dari kantor Kemenak Agam dan Sarung dari Bang Nagari Cabang Lubuk Basung. Tim safari yang dipimpin Bupati Andri Warman itu beranggotakan Sekda Agam Edy Busti dan beberapa pimpinan OPD, Kakan Kemenak Agam Marjanis dan Kacap Bang Nagari Lubuk Basung. Dan salam juga minta hari ini yang datang disini, saya selalu sayang Bupati Menteri, biarkan juga tim untuk mengulang pembangunan kobe-apakain. Dan berhasil pilih pembangunan ini adalah hari yang masih baru. Yang pertama, kita berkah bangga, hari ini ada pembuangan kuburasi yang beropasi yang berkumpulasi. Yang kedua, tadi saya melihat dunia generasi muda yang aktif di sini, dan juga di mana-mana dan lain-lain itu harapan kami selagi kepala daerah bagaimana generasi muda ini akan menjadi tempat-tempat di masyarakat.